selamat menikmati air aqua ini tetapi kita hanya ambil sekarang ini hanya 1 per 4 jadi kita potong 1 per 4 saja kita potong 1 per 4 ini nah sudah oke nah kurang lebih ya kemudian ini kita masukkan ke 1 per 4 liter juga airnya ini sudah kita hitung 1 per 4 liter jadi kita masukkan kemudian kita biarkan kurang lebih sekitar minimal setengah jam kemudian nanti kita aplikasikan sore hari kita akan aplikasikan nanti di di padi nah ini dia kita tunggu sengaja nanti kita ambil 50 mili untuk 1 tanki kapasitas 15-20 liter mudah-mudahan sukses hidup petani Indonesia reka-reka ini semuanya setelah diam ini kita buat tadi sekitar 1 jam yang lalu ini sudah kita bisa aplikasikan kita ambil 50 mili ya kita sedot dengan speed atau jarum suntik ini 50 mili kita perhatikan lihat oke nah ini ada tandanya 5 50 mili kemudian kita masukkan ke sini untuk kapasitas tanki ini 16 liter 15-20 liter boleh nah ini kita masukkan sini oke lihat ini oke sekarang kita aplikasikan langsung ke sawah di belakang sana kita ikuti selanjutnya salam tani Indonesia oke tani Indonesia ini kita masukkan lagi di tankinya ini sebanyak 16 liter kita penuhkan untuk kita aplikasikan di sawah ini kita lakukan penyemprotan eco farming untuk tanaman padi kurang lebih luas 4000 meter yang akan ditanam padi jenis anak daro ini menjelang 5 hari menjelang tanam kemudian nanti kita akan melakukan penyemprotan semasa budidaya mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik nantinya ini sudah dibajak halus tinggal melakukan penanaman saja lagi semoga sukses bravo eco farming ini kita lihat padi jenis anak daro yang sudah kita semprot eco farming pada waktu masa persiapan 5 hari menjelang tanam sekarang umur padi baru 1 minggu luas 0,64 hektare atau 4000 meter ini sudah kita aplikasikan 1 kali eco farming pada waktu persiapan 5 hari menjelang tanam ini umur padi pas hari ini 1 minggu atau 7 hari kita lihat ini padinya kayaknya lebih bagus jangkung-jangkung mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik dengan penggunaan eco farming kita ini penyemprotan kita kedua jenis padi anak daro umur 2 minggu 2 minggu ini padinya kita lihat ini umur 2 minggu luas setengah hektare mudah-mudahan akan memberikan hasil yang terbaik umur 2 minggu ini pertumbuhan padinya kita lihat mantap mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik amin ya Allah umur padi sekarang sudah 1 bulan jadi sekarang umurnya sudah 1 bulan penyemprotan yang ketiga ini kita lihat rekan-rekan sekalian rekan-rekan tani Indonesia padinya ini rumpunnya sudah banyak ya kemudian juga sudah subur tumbuhnya lihat tuh sudah hampir tertutupi ruang-ruangnya ini padi ditanam dengan sistem jarwo ya mudah-mudahan ke depannya bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan jayalah tani Indonesia bravo eco farming kita lihat padi anak daro hasil uji coba kita luas 4.000 meter sekarang umur 1 bulan dan sekarang kita lagi melakukan penyemprotan untuk umur 1 bulan ini dan bisa kita bandingkan ini rumpunnya sudah mulai berkembang bagus dan dan daunnya sudah memecah nampak kesuburannya dibandingkan dengan sebelahnya ini ini tidak memakai eco farming lihat pertumbuhannya jarang dan kurus-kurus rumpun tidak banyak pertumbuhan tidak merata kita lihat bandingkan dengan ini mudah-mudahan memberikan hasil yang lebih baik lagi jayalah tani Indonesia bravo eco farming perkenalkan tani semuanya ini kita laporkan hasil uji coba kita padi jenis anak daro umur sekarang 92 hari kita lihat ini padi mulai menguning dan kita lihat ini sangat rapat pertumbuhannya subur sekali kita lihat rapat bagus subur nanti kita akan laporkan berapa hasilnya dari luas lahan 4000 meter ini ini kita lihat jenis padi anak daro ini padinya sudah mulai menguning dan kalau kita lihat di sebelah ujung sana dengan umur yang sama itu lebih rendah dan kurang bagus pertumbuhan kita lihat mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik bravo eco farming jayalah tani Indonesia ini kita laporkan kembali hasil uji coba kita terhadap padi anak daro kita lihat padi kita ini sudah mulai rebah karena begitu berat dari kebetulan angin sangat kencang dan ini merata pertumbuhannya seperti ini semuanya padi berisi bagus bersih Alhamdulillah tidak ada yang kena tikus sampai ke sana ini ada kurang lebih 8 peta atau 4000 meter ini lagi sedang mencari tukang panennya dan kita akan lihat hasilnya dan kita akan bandingkan dengan petak di sebelahnya yang tidak memakai eco farming ini masih dalam keadaan hijau sebagian dan ini ada yang lebih parah lagi ini sebelahnya yang tidak pakai eco farming ini malah gagal ini lihat tidak berisi beda jauh dengan punya kita kita lihat perbandingannya beda jauh Alhamdulillah jayalah tani Indonesia Bravo Eco Farming kita akan mendengarkan kesaksian pengguna pupu eco farming di daerah air pacah boleh perkenalkan nama bapak ya perkenalkan nama saya Edut Sumabati saya berada di kawasan air pacah yaitu tempatnya pada jalan bandar lurus disini kami berada pada kelompok korporasi milenial desa baru apa kesan bapak telah menggunakan ini buku eco farming ya kesan saya terhadap buku ini yaitu hasil panen padinya meningkat setelah itu kita lihat pada kondisi tanah yaitu tanahnya tetap lembut dan hasil padinya juga sangat bagus sekali oke bapak puas menggunakan ini ini paritasnya bapak paritasnya adalah anak daro iya umur berapa umur 114 hari umur 114 hari selamat menikmati Terima kasih.